Intro Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Selamat datang di Forum Saya didiskusi Sekolah Kebijakan Publik Institut Harkat Negeri Ini adalah seri diskusi ke-157 Dengan topik Sesudah RUU Omnibus Law Disahkan DPR What next? What next itu mananya banyak, apakah Kita bicara Pelaksananya, kita bicara Respon dari masyarakat Kita bicara tindak lanjutnya dan sebagian Nanti kita akan mendengar dari dua narasumber Kita mendapat kehormatan Menghadirkan dua narasumber yang Sangat kompeten Nomor satu adalah Pak Anton J. Subit Seorang pemimpin di bidang bisnis Tapi juga sangat aktif sejak dulu Di Kadin, di Apindo Dan Pak Anton sangat dikenal sebagai Organisator di bidang Bisnis yang Kritis dan terbuka Menyampaikan apa adanya Apapun yang menjadi concern Termasuk malam ini saya kira beliau akan bicara terbuka Bagaimana pandangan dunia usaha Terhadap Proses maupun Konten dari Undang-undang yang disebut Cipta Kerja tadi Kemudian Pak Anton juga nanti akan didamping oleh Pak Subhan Gatot Sama dari Kadin dan Apindo Mungkin nanti saya akan mengisi Yang kedua adalah seorang akademisi Seorang aktivis Muda dan Sangat Kritis sangat aktif Mas Ubedila Badrun Beliau adalah dosen UNJ Punya lembaga riset di bidang ekonomi dan sosial Sangat aktif penulis Juga sangat aktif belajar Beliau pernah Menjadi mahasiswa sekolah Kesahpatian karya Dan juga sekarang ini Sangat aktif menyampaikan tulisan-tulisannya Melalui media masa Saya kira keduanya Ketiganya akan saling melengkapi Satu dari sisi Praktek dunia bisnis Satu lagi dari Sejak Akademi Tapi Supaya diingat kembali bahwa SKPIHN Adalah forum akademik Forum belajar bersama Di antara anggota masyarakat Yang hadir disini Kebanyakan Akademisi Mahasiswa aktivis Tapi juga Sejumlah pelaku bisnis Sering hadir disini Malam ini Lebih dari 100 Telah mendaftarkan Untuk hadir Dan sudah Ada di ruangan Dan ini forum Setiap Pekan sekali diselenggarakan Tapi di antara Rabu sampai Rabu Kedepannya Di tengah-tengah selalu ada Kuliah ekonomi yang diselenggarakan Jadi ini forum Mingguan yang Alhamdulillah masih terus berlangsung Baik ibu sekalian Sebagai pengantar sedikit saja Kita tahu Beberapa hari ini Masyarakat Sangat antusias Merespon Keputusan atau Kesepakatan DPR Terhadap Rencana Undang-Undang Cipta Kerja Yang dulu dikenal Omnibus Law Baik Konsen soal Konten Maupun Soal Proses Dan Kalau dilihat Kehangatan respon itu Luar biasa meluas Karena Tentu saja kemarin kita mengikuti Demo buruh Di mana-mana Meskipun sudah diingatkan Soal COVID Tapi Mereka seperti Begitu semangat Dan turun ke lapangan Hari ini Sejumlah kota Muncul demo Di mana-mana Juga Memprotes Kesepakatan Keputusan ini Tapi juga Kelompok-kelompok yang lebih Senior Itu juga menyampaikan Konsennya NU secara resmi Hari ini berkomentar Begitupun Muhammadiyah Dan sejumlah ulama Menggalang satu Petisi masyarakat Menurut berita Konon sudah Lebih dari 13 juta Anggota masyarakat Sign up Untuk Menyampaikan Konsennya Begitupun sore ini Bersamaan dengan Konferensi PES Dari pemerintah Sejumlah akademisi Dari puluhan Perguruan tinggi Termasuk Ini adalah Satu Prosesi yang Luar biasa Disambut Hangat oleh masyarakat Dan karena itu Malam ini kita ingin Mendiskusikannya Dan Kita tadi Sekali lagi Kehadiran dua narasumber Yang saya ingin melengkapi Soal Satu dari sisi Dunia usaha Yang sekarang ini Cenderung disorot Sebagai pihak yang Seolah-olah Duntungan Apakah betul Duntungan Nanti kita dengar Dari Pak Anton Tapi juga Dari wakil dari masyarakat Yaitu Mas Ubedilah Saya tidak akan Berpanjang Waktu Untuk Opening Saya akan Kirim Materi yang Barusan disampaikan oleh Pak Anton Kepada sekretariat Kemudian nanti Dibantu Untuk ditayangkan Demikian pengantar Dari saya Dan sekali lagi Selamat datang Di forum ini Teman-teman Akademisi Teman-teman Aktivis Mahasiswa Dan mari kita Ikuti Diskusi ini Dengan Saya kira Karena belum ada Respon dari Mas Ubed Kita akan Mengundang Pak Anton Untuk menyampaikan Paparannya Sambil menunggu Ini kita Sampaikan Ke sekretariat By the way Bapak dan Ibu Saya ada di Banda Aceh Dan baju saya Baru nih Karena Kebetulan Tidak membawa baju Jadi saya baru Beli baju ini Batik Aceh Inilah hebatnya Covid Pas untuk Bekerja efisien Meskipun Kemana pun Kita bisa melakukan Diskusi dengan Baik Melalui Sarana Teknologi Kepada Pak Anton Dipersilakan Nanti kami Tayangkan Bahan dari Bapak Terima kasih Pak Sudirman Said Pertama tentunya Terima kasih Atas Kesempatan Kami bisa Bicara Diskusi dengan Ibu Bapak sekalian Terutama pada Para yang hadir ini Saya kira Ini kesempatan Yang baik Dimana Tadi di awal Saya diskusi Bukan diskusi Tapi bicara Di permulaan Dengan Pak Sudirman Bahwa ini Masalah bangsa Sangat Kompleks Jadi Saya kira Kita mesti Lebih banyak Berdiskusi Secara terbuka Nah Oleh karena itu Saya kira Saya ini Belajar Dari Pak Hadis Sastro Almarhum Yang dia mengatakan Selalu Kalau kita bikin Sesuatu Itu harus ada Filosofi Nah Filosofi Daripada RUU Cipta Kerja Atau yang namanya Omnibus Law ini Jadi Pak Sudirman Saya hanya Mendalami Cipta Kerja Untuk klaster Ketanaga Kerjaan Karena kita Tahu kan Ini ada 11 cluster Jadi saya Tidak akan Menyinggung Masalah lain Karena memang Saya tidak Tahu detail Dan tidak Involve Disitu Nah Kalau kita Bicara Tenaga Kerja Apa Kalau saya Kira Yang paling Penting Adalah Kita memang Supaya Tidak Istilahnya Debat kusir Tetapi Apa namanya Ada point of reference Yang sama dulu Pak Saya ingat Ya kalau Orang-orang Umur Seperti saya Saya ingat Masih tahun-tahun 70-an itu Ada satu Pastur Dari Para Hiangan Pak Pater Brower Yang selalu Menulis di Kompas Saya ingat Betul ada Satu artikel Yang beliau Menulis Point of reference Dia katakan Gini Kalau tangan Kita Dicelupkan Di air Mendidih Setelah itu Di air hangat Lantas saya Akan mati-matian Bilang air itu Dingin Yang hangat Dingin Sebaliknya Kalau orang lain Di tangan Yang air Beku Baru Pindah Di air hangat Hangat itu Menjadi panas Jadi sampai Kiamat pun Kita debat Itu tidak akan Ketemu Sebab Ya memang Point of reference Yang berbeda Sekarang Saya ingin Mencari Satu point of reference Yang barangkali Bisa diterima Atau dimengerti Oleh Kita-kita Yang hadir ini Pertama Cipta kerja ini Atau omnibus law Ini Direncanakan Atau mulai digulirkan Sebelum covid Jadi Kita jangan dulu Bicara covid Kalau covid ini kan Sebenarnya Datang setelah itu Kondisi saat itu Saya memang Bukan orang ekonom Saya hanya Mengutip Atau membaca Dan Ya biasa Kita diskusi Saat itu Kondisi negara kita Kita lihat sendiri Bahwa Kalau kita lihat Dari labor force kita Labor force kita 120-an juta Atau 230 juta Hampir 60% Berada di Informal labor Dan hanya 41 atau 42% Ada di Formal labor Artinya Kalau kita lihat Dari sini Sebenarnya tidak sehat Karena kalau negara Yang maju Formal labornya Labor formal ini Biasanya Seperti Jepang Mungkin 90% Amerika Dan lain-lain Karena apa Yang kalau Bicara formal Dan tidak formal Jadi bukan sektor Tetapi Pekerja formal Yang formal ini Paling tidak Walaupun gaji kecil Kalau dia pulang rumah Itu ada kepastian Ada gaji bulanan Ada tunjangan Dan lain-lain Itu satu Dari segi pendidikan Ya saya kira Kita tahu sendiri lah 60% lebih Itu adalah Maksimal SMP Tapi udahlah Saya tidak masuk Terlalu banyak statistik Kalau kita lihat Secara umum Saya kira kita masih ingat Bahwa Kita defisi Transaksi berjalan Perdagangan Juga kita defisit Termasuk Pencapaian Penerimaan pajak Juga defisit Tapi tidak mencapai target Kalau kita bicara Kemiskinan Kemiskinan Yang dilounce Oleh BPS Itu 25 Juta lebih Kalau tidak salah Tapi kalau kita lihat Dan saya coba cari Data-data Yang memperkuat Pernyataan ini Termasuk Calon Wapres Saat itu Pak Maruf Amin Menyebutkan bahwa Orang yang dibantu Iuran BPJS Kesehatan Itu total 96,8 juta Orang Kategori apa Ya tidak mampu Atau ya Saya tidak tahu Katanya di Kementerian Sosial Ada data Yang namanya Fakir Miskin Jadi saya juga bingung Ini Fakir Miskin ini Yang 25 juta tadi Apa yang 98 96 Tapi waktu saya bicara Atau ada kesempatan Kita ketemu RDPU Dengan Komisi 11 DPR Saya bawa data-data ini Oleh salah satu Anggota Dewan Membanta Salah itu 96,8 Itu dibayar APBN Kalau ditambah dengan APBD Itu ada 35 juta lagi Jadi total 132 juta Nah ini Nah Inilah yang Kalau kita Saya kira Supaya kita sepakat dulu Bahwa ada permasalahan ini Kita tidak menambah Tidak mengurang Karena semua itu Terpublish di koran Di media Dan lain-lain Cuma berbeda kriteria Kalau kita bicara miskin Tentu pemerintah Berpegang di 25 juta Tapi kalau dari Segi bantuan BPJS Itu ya Kalau pakai APBN 96,8 juta Nah sekarang Apa yang dibutuhkan Saya ingat Saya menghadiri Satu Kebetulan Lans Berapa Sudah 20 tahun lalu Dengan seorang Petiki dari Belanda Bersama Dubes Belanda Dan Penjabat Tinggi Belanda Mengatakan bahwa Esensi sebuah Pemerintahan Adalah Menghapuskan Kemiskinan Setelah itu Mensejahterakan Rakyatnya Dan cara Paling efektif Adalah beri lapangan kerja Karena kita Negara yang Saya kira Kalau kita kasih Bantuan langsung Tunai atau semacam itu Yang barangkali Bisa survive Hanya Brunei Darussalam Karena memang Dia tinggal pompa Aja minyaknya Tapi kalau kita Ini Ya kalau Bertahun-tahun Mesti dengan BLP Ya saya kira Juga tidak sanggup Nah karena itu Dia bilang Kalau kita Membutuhkan Lapangan kerja Artinya harus ada Investasi masuk Investor Investor datang Kalau ada Iklim investasi Dan jujur saja Kalau kita lihat Iklim investasi Bukan cuma soal Ketenagaan kerjaan Ya izin Tumpang tindi Dan lain-lain Sehingga Lahirlah Pemikiran Untuk membuat Satu undang-undang Yang bisa Menampung Beberapa Undang-undang Atau kalau tidak salah 79 Undang-undang Masuk semua situ Lantas Hanya diroba Mana yang menghambat Jadi artinya Jadi artinya Kalau kita mulai Dengan mempersoalkan Memberikan carpet Merah Dan lain-lain Saya kira Lebih fair Kita harus Lihat pasalnya Jadi jangan Kalau kita bicara Ingin investor datang Kita menjual Tanah air Ini juga tidak fair Karena Apakah kita Membiarkan Nah kalau data Dari Kemenco Tadi Kemenco Pada saat Menyusun Omnibus law ini Yang menganggur Secara statistik Diakui BPE Setujuh jutaan orang Tetapi Kalau yang namanya Setengah menganggur Masih ada Lapan juta Bekerja baru Waktu Ada Dua puluh Ampat Atau Dua puluh Lapan juta Baru Setiap tahun Ada pendatang baru Angkatan kerja baru Yaitu Dua koma Ampat juta Jadi Termasuk Disitu ada Ya umumnya Mahasiswa juga kan Jadi saya juga Surprise Pak Sudirman Kalau Mahasiswa itu Kelapangan kerja Yang disiapkan juga Termasuk Untuk mereka Lantas Di demo Ini yang perlu Penjelasan Saya kira Jadi total 45,8 juta Di total ini Pak Artinya Dan kalau kita Lihat Kalau kita mau Fair Kalau kita Lihat data Di BKPM Saya tidak hafal Angka-angkanya Siapa tahu Kalau Pak Sufan Masih ingat Bisa sampaikan Rasio kita Kita bicara Begini aja Pak Sudirman Saya ingat Zaman Orde baru Rasio Pertumbuhan Satu persen Mempekerjakan 400 ribu orang Tapi pada saat Kira-kira Sepuluh tahun lalu Saya ingat Bapak Nas Sudah mengeluarkan Angka Di bawah 200 ribu Artinya Kalau kita Konsisten Dengan data itu Pertumbuhan Kita 5 persen Hanya mempekerjakan Satu juta orang Jadi Kalau satu juta orang Itu Bagaimana Yang sisa Satu juta lebih Dari newcomers Dan carry over Pengangguran Jadi Kalau bilang Pengangguran menurun Ini juga Saya juga bingung Pak Sudirman Artinya Ini kita bicara Data yang ada Nah Ini yang Membuat kita Jadi susah Baru kita lagi Bicara Karena Lapangan kerja tidak ada Daya beli menurun Nah oleh karena itu Dalam omnibus law Lantas Khusus Kita masuk Kepada Kepada Kluster Ketanagaan kerjaan Yang dirobah Cuma sekitar 6 atau 7 isu Di situ Yang paling menonjol Adalah pesangon Pak Pesangon Yang Berobah Jadi data-data ini Bukan dari saya Tapi data dari Kemenko Perekonomian Yang mengambil Saya pikir Supaya fair Dan saya lihat Substansinya juga betul Jadi saya tidak Akan membuat Argumentasi Karena kita tidak Kalau kita siapkan sendiri Sebenarnya Lapangan kerja ini kan Domain pemerintah Jadi ini sebagai bahan saja Nah oleh karena itu Sekarang kita lihat Kalau dibilang Bahwa Kalau yang beredar Di luar Yang saya nangkap Sekarang ini Bahwa undang-undang Cipta kerja ini Khususnya Kluster Ketenagaan Kekerjaan Menghapuskan Pesangon Tidak UMP Turun Dan lain-lain Ini yang kita bicara Pak Jadi kalau kita Saya lebih senang diskusi Kalau ada Yang mulai Mengangkat bahwa ini Berhujudkan Marilah kita bahas Pasal demi pasal Sekarang kita bicara Pesangon Yang paling Krusial Dan paling Disorot Pesangon kita Itu Kalau sekarang ini Potensi Seseorang Menerima pesangon Kalau dia sudah Bekerja Di atas 24 atau 20 tahun lebih Adalah 32,4 bulan Karena kita Menganut Undang-undang kita Pesangonnya 9 bulan Maksimal Dikali 2 18 Baru ada Masalah Uang jasa 10 bulan 28 bulan Ditambah dengan 15% Sebagai kompensasi Pengobatan dan perumahan Jadilah 32 Kalau kita tanya Bagaimana bisa Capai 32 Itu ceritanya Saya saksi hidup Pak Sudiman Pada waktu Undang-undang ini Dibuat Presidennya Waktu itu Ibu Megawati Menakernya Pak Yaakob Nwawiah Kita ada tim Pokoknya Menurut saya Ini pada saat Pembuatan juga Sudah tidak kondusif Artinya Sehingga lahir Menjadi Pesangon Maksimal 9 kali Kalau ikut Tuntutan Dari Pak Yaakob Almarhum saat itu Malah bukan 9 12 kali lagi Kalau 12 kali 2 ditambah 10 itu Bisa 40 bulan Nah sekarang 40 bulan ini Kita ini Wajar atau tidak Pak Kalau negara kita Sudah betul-betul Maju Barangkali wajar Tapi yang Dengan 32 bulan ini Kita termasuk Kategori paling tinggi Di dunia Karena yang bisa Menyamai kita itu Hanya Sierra Leone Dan Laos Vietnam saja 12 bulan Thailand juga 10 bulan lebih Dan lain-lain Nah Persoalannya ini Jadi jangan kita Lihat Memang kelihatan Angkanya menurun Tetapi Sebenarnya Ini yang tidak Tidak-tidak Diminati Atau katakanlah Paling tidak disukai Atau katakanlah Dihindari oleh investor Sebagai contoh Begini Pak Ada satu pabrik Sepatu Yang bikin untuk International Brand Dengan karyawan 9 ribu orang Dia menghitung Kalau sekarang Kita Waktu itu Eksersis ini Kira-kira 45 tahun lalu Kalau kita Tutup pabrik sekarang Kita membayar Pestanggung Dengan undang-undang 2013 itu Berapa kewajiban Perusahaan ini Kewajiban yang Kita harus bayar 800 miliar Nah sekarang Dicari Dari mana Kita bayar Aset perusahaan Dijual seluruhnya Itu hanya Bisa dapat 600 miliar Artinya Kalau seandainya Kita semua Yang hadir ini Masuk di satu negara Pasti kita akan Mempelajari undang-undang Ketenagakerjaan Pertama Begitu Lihat pesanggung Begini banyak Artinya Kita tidak Bekerja Untuk bisa Memupuk Profit Dan Bertumbuhan Tetapi Memang hanya Menabung Untuk bayar pesangon Nah karena itu Industri Terutama Padat karya Paling tidak Paling tidak Ramah di Indonesia Karena memang Itulah Nah Sekarang Kalau kita lihat Undang-undang kita Dan termasuk pesangon Dan lain-lain Itu kan termasuk Salah satu terbaik Kalau kita mau akui Pak Tetapi kalau terbaik Apakah Bisa Membuat Pekerja itu Makmur Pak Ternyata tidak juga Karena apa Kompliancenya Sangat kecil Saya lupa angkanya Tapi ada studi dari ILO Dan ada studi dari Bank Dunia Kalau tidak salah Dibawa 40% Kompliancenya Dan itu yang Hanya besar-besar Pak Dan sering kita lupa Bahwa Kalau kita buat Undang-undang Tenaga Kerja Kesan orang Itu hanya untuk Kepentingan guru Dan pengusaha Orang lupa Undang-undang Ketenaga Kerjaan Itu berlaku Bagi semua Yang ada hubungan Industrial Kecuali TNI Polri Dan PNS Ada undang-undang Sendiri Pak Tapi kalau Pak Sudirman Membuat rumah sakit Atau sekolah Itu berlaku Rumusan itu Pak Jadi kalau Memberhentikan guru Ya pesangon Sekian banyak Nah persoalan Apa ditaati Selalu kan Di sini jadi soal Nah tetapi Karena tidak ribut Yang ribut adalah guru Sehingga kesan Bahwa ini Kita yang di luar Yang tidak berkepentingan Selalu memang Lebih simpati Melihat orang kecil Selalu umumnya Begitulah Naluri manusia Selalu option For the Small Itu memang demikian Pak Nah Disinilah Masalahnya Sehingga Tidak dilihat Secara proporsional Kedua Kalau kita bicara Mengenai Undang-Undang Ketenagaan Kerjaan Itu juga harus dipikirkan Kepentingan pencari kerja Ada di mana Pak Sekarang kalau Kepentingan pencari kerja Yang tadi yang saya sebutkan Angga Sebelum pernah PHK COVID dan lain-lain Ada 45,8 juta Dan barangkali itu Anak kita disitu Sudara kita Teman kita Dan lain-lain Mencari kerja itu gampang Ternyata juga susah Jadi kita ini Satu yang ironis Ironis ini adalah Di satu pihak kita berharap Pada peningkatan Kesihatan Tetapi Karena terlalu kencang Lantas Apa namanya Tidak memberi jawaban Terutama pencari kerja Nah Apalagi kalau Isu ini Dibawa kerana Politik Saya kira Pak Sudiman Lebih paham dari saya Kalau sudah bicara Politik Sudah Hukum ekonomi Sudah Tidak laku Ya artinya kan Yang penting Isu ini Saya pakai Untuk Saya bisa berkuasa Ini kan Senaluri manusia Kan Seperti itu Nah Oleh karena itu Kalau kita lihat Pak Bahwa pengalaman Negara-negara lain Seperti Perancis Yang belum berhasil Tapi saya kira Sudah jalan Tapi Jerman Satu contoh Jerman itu Memang selalu Kalau kita bicara Labor reform Tidak ada Di dunia ini Yang kalau ditanya Kepada serikat Pekerja Semua menyetujui Pasti ditolak Angela Merkel Itu berterima kasih Kepada Gerhard Gerhard Struder Kanselir sebelumnya Karena selalu Kalau mengadakan Labor reform Adalah Yang Tidak populer Adalah Pemerintah saat itu Tapi menikmati Pemerintah yang akan datang Semestinya Menurut saya Ini kita Agak sedikit Menyimpan Pak Orang yang Sebenarnya Ingin Supaya nantinya Menjadi pemimpin Yang akan datang Karena Pak Jokowi Sudah dua kali Mestinya berterima kasih Ada omnibus law ini Karena istilahnya Jalan berbukit Sudah diratakan Tapi jangan lupa Ini tidak merugikan Yang saya ingin banta Ini tidak merugikan Karena Kalau tadinya Itu Kita istilahnya Paling tinggi di dunia Dengan 32 Per bulan Pesangon Itu Menjadi sekarang Kewajiban pengusaha 19 bulan Ditambah dengan Ada Kewajiban pemerintah Dan Tundangan pengangguran Sehingga total Menjadi 25 bulan Oleh karena itu Sebenarnya kalau kita lihat Bahwa dengan 25 bulan Atau katakanlah 19 bulan itu saja Masih termasuk tinggi Di Asia Dan mungkin juga di bagian lain Karena jangan lupa Pesangon itu Kalau kita bicara Filosofi pesangon Pesangon itu Bukan pensiun Itu adalah Uang tunggu Karena kita Diberhentikan Secara manusiawi Wajib Dibantu Untuk mencari Pekerjaan baru Yaitu Diberi pesangon Sekian bulan Supaya saya bisa survive Tapi sekarang Karena sudah terlanjur Diberikan tinggi Sehingga lantas Dianggap dikorbankan Itu satu Kedua Yang krusial juga Disebut bahwa Ini tenaga kerja asing Dengan gampang Tidak demikian Itu ada aturan Saya tidak usah baca Satu-satu Sebab nanti Bisa dilihat itu Kalau kita baca Cermati undang-undang Ini ada juga Pasal yang masih Memperatkan kita Dan kalau dibilang Tidak ada sansi Masih ada sansi pidana juga Mengenai UMP Upah minimum ini Akan Katakanlah Sudah dihapuskan Akan turun Tidak ada satu pasal Mengatakan turun Jadi contohnya Kerawang Kerawang itu Dengan 4 juta lebih Itu sudah lebih tinggi Dari Thailand Malaysia Apalagi Vietnam Jadi kalau bicara Competitiveness Kita ini Memang sudah kalah Baru persoalan Apakah manusia Kita bicara Upah selalu Upah minimum Sebenarnya ini juga Salah Upah minimum itu Hanya untuk Setinet Hanya untuk Pemula Satu tahun Setelah satu tahun Dia itu berlaku Upah negosiasi Kalau dia punya Dia diwakili oleh Serikat pekerja Serikat pekerja Yang negosiasi Bahwa itu Kurang kuat Mari kita perkuat Kapasiti building Untuk orang negosiasi Kenapa juga Lantas sekarang Yang dihapuskan Memang upah minimum Sektoral Karena begini Pertama Upah minimum ini Sudah menjadi politis Jadi sudah tidak ada Upah negosiasi Dan jangan lupa Ada satu yang Tidak pernah diangkat orang Kita mengenal Upah sundulan Tidak ada di undang-undang Tapi kalau Pak Sudirman Buka pabrik Ini akan berlaku Yaitu sekarang Saya masuk bekerja Di PTA Karena saya Umur 18 tahun Tidak ada pengalaman Dapat gaji UMP Apas setengah juta Di Kerawang Tahun depan Umpamanya naik Menjadi 5 juta Saya otomatis naik Pak 5 juta Tapi Perusahaan Menerima pekerja baru Gaji berapa 5 juta tadi Saya akan datang Ke management Pak Saya keberatan Saya sudah 1 tahun Masa dibayar Sama dengan yang 0 Pengalaman Lantas dikabulkan Naik Tapi kalau saya naik Saya Menyenggol Atau Mendorong Bersinggungan Dengan yang Sudah 2 tahun Dan seterusnya Pak Dan itu sampai ke atas Dan kedua Kalau ada statistik Yang kalau kita bisa cek Apa semua buru Dibayar hanya Sebesar upah minimum Kalau menurut saya Itu mungkin Kalau secara Statistik itu Ya mungkin 10% Paling Sekitar itu Karena itu Untuk pemula Nah demikian juga Dengan PKWT Bahwa kontrak ini Sepanjang hidup Sebenarnya Kalau kita baca Betul Pak Sekarang sudah Diatur bahwa PKWT yang Hanya bisa dapat Diberikan kepada Ini Sesuai undang-undang Pak Nanti bisa lihat Di dalam situ Pekerjaan yang Sekali selesai Atau sementara Sifatnya Kedua Pekerjaan yang Dipikirkan penyelesaian Dalam waktu Tidak terlalu lama Ketiga Pekerjaan yang Bersifat musiman Keempat Pekerjaan yang Berhubungan dengan Produk baru Kegiatan baru Atau produk Tambahan dalam Percobaan Atau penjajakan Atau E Pekerjaan yang Jenis Dan sifat Yang kegiatannya Bersifat tidak Tetap Dan mereka PKWT ini Harus diberikan Kompensasi pesangon Itu sesuai MK Nah Di luar itu Pak Kalau kita Mengambil Orang untuk PKWT yang Tidak sesuai Tadi Itu Batal Demi hukum Batal Demi hukum Artinya Dia langsung Menjadi PKWTT Jadi sebenarnya Begini Harus dipisahkan Antara undang-undang Yang mengatur Dengan Pelaksanaan Di lapangan Saya kira Ya sama dengan Korupsi lah Kita semua ini Anti korupsi Pak Suriman Jadi Apa namanya Undang-undang Jelas Anti korupsi Tapi Kenyataan Korupsi Masih Apa undang-undang Yang salah Atau orangnya Yang salah Kalau orangnya Yang salah Mari kita Perbaiki Pak Artinya Kita perkuat Di pengawasan Dan lain-lain Dan tentunya Ya proses Peradilan Perburuan Semacam itu Kita harus perkuat Nah saya kira Ini semua Pak Begitu juga Outsourcing Outsourcing Yang jadi masalah Karena memang Dunia berkembang Sehingga Kita memerlukan Fleksibilitas Tetapi Outsourcing sekarang Itu bukan Perburuan Seumur Apa Perbudakan Seumur hidup Karena sekarang Dalam undang-undang Ini menyebutkan Kalau saya Menerima Outsourcing Harus dari Perusahaan Badan hukum Dan Orang ini Yang menjadi Apa namanya Pekerja outsourcing Dia itu Mendapat Kompensasi-kompensasi Yang sama Dengan Pekerja lain Yang dapat Pak Nah jadi Saya kira Ini mungkin Pendahuluan Nanti kita Perkaya Atau Kalau Pak Sufran Ingin tambah Nanti kita Dalam tanya-jawab Supaya tidak One side Saya kira Untuk sementara Pembukaan Itu dulu Pak Sudirman Terima kasih Baik Pak Anton Materi tadi Terima kasih Pak Tadi kita itu Yang dikatakan Adalah Untuk Mereka-mereka Juga yang Memang Belum Mendapatkan Pekerjaan Dan yang Kedua Ini juga Kita berharap Bisa mengundang Investasi Di manufaktur Terutama Manufaktur Yang berteknologi Tinggi Yang banyak Menyerap Tenaga kerja Sekaligus Membangun Juga value chain Jadi Ini sebenarnya Yang Poin kedua Dan yang ketiga Ini Yang Kalau kita Saat ini Tahu bahwa Tahun 2020 2035 Ini kita akan Masuk ke Bonus demografi Bonus demografi Ini Setelah itu Pasti akan Decline Kayak negara-negara Yang ada saat ini Kayak Thailand Juga itu Sudah termasuk Decline Bonus demografinya Nah Pada saat decline ini Konsumsi masyarakat Pasti akan menurun Sehingga Kenapa Ini penting Karena GDP Indonesia Itu rata-rata Dikomunasi Oleh konsumsi Masyarakat Jadi Kalau kita Tidak tumbuh Sekarang Dengan 7% Kita pasti Akan masuk Middle Income Trap Jadi Middle Income Trap Ini Banyak Juga Beberapa Negara Yang sudah Di Poin itu Jadi Itu yang Saya ingin Tambahkan sedikit Mengenai Tujuan Dan Satu lagi Kalau saya Lihat bahwa Undang-Undang Cipta Kerja Ini sebenarnya Hanya menurunkan Threshold Threshold Agar Semakin banyak Masyarakat Yang dapat Menikmati Undang-Undang ini Saya 25 tahun Berkecimpung Di HR Itu Saya merasa Bahwa Hanya Perusahaan-perusahaan Tertentu Yang mampu Mengikuti Undang-Undang Yang ada saat ini Sehingga Yang disampaikan Pak Anton tadi Bahwa Kalau kita Melihat Sekian banyak Perusahaan Yang tidak bisa Mengikuti Apalagi Mereka-mereka Yang ada di Sektor informal Jadi sektor informal Ini yang dikatakan Pak Anton tadi Sekitar 50 juta Lebih Orang yang Bekerja di situ Saat ini Tidak bisa Menyentuh Atau Menikmati Jaminan sosial Yang ada di Undang-Undang Yang lama Sehingga Dengan adanya Undang-Undang ini Diharapkan juga Mereka-mereka Yang bekerja Di sektor informal Ini bisa Mendapatkan Jaminan sosial Dan terutama Juga akses Perbankan Jadi Dasar pemikiran Di Omnibus Law Ini seperti itu Dan kalau saya Cerita mengenai Proses pembuatannya Sendiri Untuk Yang kebetulan Saya ada di Apindo Dan juga Ada di Kadin Dan kebetulan Saya juga ikut Dalam proses Awal Sejak bulan Oktober Itu memang Proses pertama itu Dilakukan Brainstorming Dari Para Pelaku Usaha Setelah itu Dilakukan juga Proses Brainstorming Saya juga ikut Di dalam Tripartit Nasional Dan di dalamnya Ada Serikat Pekerja Kebetulan Kalau Tripartit itu Ada perwakilan Pengusaha Perwakilan Serikat Pekerja Dan dari Pemerintah Nah pada Saat proses Di Tripartit ini Memang Saya lihat Serikat Pekerja Itu terpecah Menjadi Dua Ada yang Ikut Ada yang Tidak ikut Pada saat itu Dan yang Menurut saya Secara Pribadi Yang sulitnya Di negeri ini Kalau kita Bicara Mengenai Masyarakat Ketenagakerjaan Itu Hanya Diwakili oleh Serikat Pekerja Dimana Dalam Serikat Pekerja Ini Juga Suaranya Berbeda Jadi Mohon maaf Juga Saya ikut Sepuluh hari Meeting Di Tripartit Itu Dari yang Ikut Ada empat Konfederasi Itu Suaranya Juga Beda Jadi Sebenarnya Yang Dipakai Untuk Basis Itu Yang mana Kalau kami Di Apindo Kita Suaranya Satu Pasti Karena Organisasinya Satu Namun Kalau dari Serikat Organisasinya Cukup Banyak Jadi Terlalu Banyak Yang Menjadi Obstacle Sebenarnya Dalam Proses-prosesnya Ini Nah Itu Yang Saya Rasakan Selama Ikut Di dalam Prosesnya Dan Pada Saat Melakukan Diskusi Konten Itu pun Substansinya Saya Rasa Saat Ini Apakah Itu Menguntungkan Pengusaha Ataukah Merugikan Serikat Saya Rasa Dalam Situasi Seperti Ini Seperti Pak Anton Katakan Tadi Semua Penful Pak Semua Penful Saya Lihat Juga Disini Dari Sisi Pengusaha Banyak Sekali Ada Hal-hal Baru Yang Harus Dikeluarkan Secara Kos Nantinya Oleh Perusahaan Dan Di sisi Lain Memang Ada Yang Turun Gitu Ya Namun Kita Berharap Dari Sisi Pemerintah Juga Ada Yang Penful Sehingga Pemerintah Sendiri Mengambil Sebagian Kesulitan Atau Penful Dari Pemerintah Dan Di sisi Lain Juga Tentunya Masyarakat Ataupun Pekerja Yang Ada Saat Ini Juga Ada Penful Jadi Dalam Situasi Kayak Gini Itu Memang Kita Butuh Apa Namanya Memberikan Sesuatu Dalam Bentuk Apapun Karena Situasi Negara Kita Memang Competitiveness Kurang Kalau Dibandingkan Dengan Negara Negara Lain Kebetulan Saya Bekerja Di Global Company Jadi Di dalam Perusahaan Kami Itu Tentunya Investor Yang Nanti Akan Meletakkan Investasinya Itu Kita Di Compete Saya Merasakan Kita Kerja Setiap Tahun Di 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 Antar Negara Bukan Di Dalam Negara Karena Kita Antar Negara Saya Di 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 Thailand Saya Di Di Vietnam Saya Di 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 India Jadi Bagaimana Perusahaan Di Tempat Saya Itu Harus Benar-benar Kompetitif Untuk Mendapatkan Model Ataupun Product Jadi Inilah yang Terjadi Di Dunia Usaha Sehingga Memang Kompetitiveness Negara Dan juga Kompetitiveness Dari Perusahaan Itu Memang Dituntut Dalam Situasi Seperti Sekarang Demikian Mungkin Tambahan Dari Saya Terima Kasih Atas Kesempatannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Mas Terima Kasih Untuk Kemudian Tambahan Jadi Sebelum Mas Kubeidilah Sedikit Beberapa Catatan Yang Tadi Kami Tangkap Jadi Sebetulah Adresnya Adalah Satu Cita-cita Mulia Karena Kita Menghadapi Pengangguran Yang Begitu Besar Dan Tiap Tahun Ada Tambahan Tenaga Kerja Yang Cukup Besar Dan Ternyata Kalau Dihitung Tadi Yang Anggur Setengah Yang Sepertiga Anggur Tiga Perempat Anggur Itu Minimal Mendekati 50 juta 45 juta Tapi Juga Yang Memperoleh Sumbangan Atau Bantuan Dari Pemerintah Tadi Dikatakan 130 Jutaan Itu Adalah Orang Yang Miskin Plus Nyarentan Miskin Dan Juga Ambil Miskin Dan Itu PR Besar Yang Ingin Di Respon Oleh Undang Ini Mengundang Investasi Kemudian Membuka Lapangan Kerja Sebesar Besarnya Sehingga Backlog Itu Bisa Diserap Oleh Ekonomi Atau Bisnis Dan Nanti Kita akan Tanyakan Apabila Maksudnya Begitu Baik Dan Juga Tadi Item Yang Dijelaskan Sebetulnya Not Bad Bagi Tenaga Kerja Tapi Mengapa Sambutannya Begitu Riu Itu Nanti Kita Jawab Apakah Ini Soal Komunikasi Apakah Soal Substansi Apakah Proses Atau Mungkin Nanti Dari Pak Anton Maupun Pak Subhan Bisa Memberikan Jawaban Berikutnya Kita Mengundang Pak Mas Ubedillah Badrun Seorang Akademisi Yang Menulis Sangat Produktif Dan Kita Ingin Mendengar Pandangan Dari Dunia Akademik Bagaimana Melihat Fenomena Ini Dan Kepada Mas Ubedillah Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam Salam Terima kasih Yang Sehormati Pak Sudirman Said Pak Anton Pak Subhan Dan Seluruh Pesta Malam Hari Yang Terbahagia Saya Kira Diskusi Kita Malam Hari Ini Adalah Diskusi Penting Karena Menyangkut Persoalan Bangsa Yang Cukup Serius Sebetulnya Mengapa Serius Karena Undang-Undang Ciptaker Ini Atau Undang-Undang Omnibus Law Ini Direspon Oleh Oleh Jutaan Rakyat Dan Hampir Seluruh Komponen Ormas Kalau Ormas Ormas Besar Seperti NU Muhammadiyah Mengklaim Anggota Mereka Adalah 40 Sampai 50 Juta Itu Artinya Secara Umum Warga Nahdiin Dan Warga Muhammadiyah Menolak Undang-Undang Ini 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 Hanya Dua Ormas Itu Belum Ormas Ormas Raih Dan Saya Kira Termasuk Mahasiswa Buruh Dan Lain Itu Mengapa Saya Sebut Sesuatu Yang Penting Karena Respon Dari Organisasi Besar Begitu Negatif Terhadap Undang-Undang Ini Dan Dalam Perspektif Politik Bidang Saya Bidang Politik Maka Sangat Menyakini Bahwa Suara Rakyat Adalah Sesuatu Yang Sangat Penting Sebagaimana Kita Ingat Dalam Diksi Yunani Kuno Fox Populi Fox Day Misalnya Bahwa Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan Bukan Berarti Menyamakan Rakyat Dengan Tuhan Tetapi Betapa Pentingnya Rakyat Didengar Ini Poin Pertama Yang Kedua Tentu Saja Kita Melihat Di dalam Perspektif Politik Kalau Kita Menggunakan Perspektif David Aston Misalnya Bahwa Politik Dimana Sebagai Sebuah Sistem Ada Input Politik Ada Proses Politik Ada Output Politik Disitu Kita Bisa Melihat Bahwa Output Politik Yang Berkualitas Itu Ditentukan Oleh Seberapa Besar Input Politik Itu Memberi Ruang Bagi Partisipasi Publik Ini Kunci Bagiannya Sebuah Produk Politik Itu Kemudian Diterima Oleh Publik Nah Saya Mencermati Dalam Terminologinya David Aston Itu Justru Di dalam Input Politik Kita Bermasalah Proses Bagaimana Kemudian Undang-Undang Mendengarkan Aspirasi Publik Itu Yang Sejak Awal Bermasalah Karena Kesannya Tertutup Kemudian Tidak Semua Representasi Dari Stakeholder Apa Namanya Undang-Undang Itu Dilibatkan Karena Di dalamnya Kan Memuat Nanti Koraksi Lebih dari 70 Undang-Undang Yang Dijadikan Satu Menjadi 1.200 Pasal Kurang Lebih Ini Artinya Apa Stakeholder Yang Bertanggung Jawab Dalam Undang-Undang Begitu Banyak Tidak Bisa Hanya Diwakili Sekitar 100 Orang Lebih Ini Kan Juga Problem Dari Proses Input Politik Jadi Dua Analisis Itu Sudah Memberikan Gambaran Mengapa Kemudian Undang-Undang Ini Direspon Secara Negatif Kemudian Yang Ketiga Tentu Saja Kita Melihat Bahwa Dalam Proses-proses Demokrasi Disitu Ada Ruang Kepentingan Ini Ada Korelasinya Dengan Siapa Teorinya Barry Klub Tentang Ekonomi Politik Bahwa Relasi Yang Sangat Kuat Antara Ekonomi Dan Politik Itu Bisa Terjadi Ketika Proses-proses Ekonomi Dan Politik Itu Menyatu Disitu Bahwa Setiap Kebijakan Politik Selalu Berkorelasi Dengan Ekonomi Begitu Juga Setiap Praktek-praktek Yang Merusak Politik Merusak Demokrasi Pada Saat Itu Pula Ekonomi Juga Akan Rusak Saya Tau Misalnya Sekiranya Kita Sudah Tau Semua Di Dalam Temuan De Ekonomis Misalnya Disebutkan Bahwa Indeks Demokrasi Kita Khususnya Pada Kebebasan Sipil Untuk Sipil Liberty Itu Angkanya 5,6 Jadi Kita Dari Segi Kebebasan Sipil Dalam Indeks Demokrasi Kita Itu Rapotnya Merah Ketika Demokrasi Rapotnya Merah Maka Dunia Internasional Itu Mengalami Semacam Ketidakpercayaan Ada Public Distance Terjadi Baik secara Nasional Mampu Internasional Jadi Maksud saya Jangan Meremehkan Soal-soal Partisipasi Publik Ketika Kemudian Indeks Demokrasi Kita Rendah Itu Dampaknya Kekonomi Juga Poin Dari Narasi Itu Saya Mengatakan Bahwa Selesaikan Juga Soal Demokrasi Jadi Kalau Orientasinya Hanya Kepentingan Ekonomi Kepentingan Investasi Tapi Demokrasi Kita Buruk Kebebasan Sipil Kita Buruk Investor Juga Akan Tanya Ini Negara Apa Mau Menjadi Negara Yang Sifilis Yang Demokratis Misalnya Mau Ada Investasi Banyak Tapi Praktek Praktek Politisi Kita Dalam Pengambilan Kebijakan Tidak Demokratis Ini Juga Menjadi Catatan Penting Betapa Korelasi Antara Politi Dengan Ekonomi Itu Begitu Kuat Di Republik Ini Bahkan Di Dunia Dalam Beberapa Temuan Berry Krak Misalnya Nah Lalu Kalau Kita Kemudian Melihat Isinya Kalau Tadi kan Proses-proses Pembentukannya Kemudian Analisis Politik Saya Kira Kesimpulan Saya Berhentangan Dengan Prinsip-prinsip Demokrasi Lalu Lalu Yang Kedua Berikutnya Soal Isi Jadi Dari Sisi Konten Dari Undang-Undang Ciptaker Ini Ini Mengalami Apa Dinamika Yang Luar Biasa Mengapa Karena Isinya Bermasalah Apa Indikatornya Berubah Berkali-kali Kan Itu Jadi Motif Sebuah Undang-Undang Itu Sesuai Terlihat Pada Pertama Kali Dibuat Itu Pertama Kali Rancang Undang-Undang Itu Disodorkan Dari Pemerintah KDPR Sudah Terlihat Isinya Motif Terlihat Lalu Kemudian Direvisi Saya Tadi Baca Undang-Undang Yang Baru Tidak Selesai Jadi Baru Sekitar 395 Pasal Luar Biasa Ini Saya Kira Bagaimana Anggota DPR Bisa Membaca Seluruh Pasal Itu Karena Tidak Cukup Hanya Membaca Pasal Pasal Terkait Dengan Bidangnya Itu Tidak Cukup Karena Tumpang Tidih Dengan Bidang Lain Ada Tumpang Tindihan Antara Pasal 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 Yang lain Nah Dari Dari Bacaan Yang terakhir Yang terakhir Yang disahkan Memang Masih banyak Persoalan Di dalam Undang-Undang Ini Misalnya Soal Di dalam Pasal-pasal Awal Pasal 1 Sampai 5 7 10 Itu Memang Ideal Menyangkut Prinsip-prinsip Dan Asas-asas Dari Undang-Undang Ciptaker Ini Itu Saya Apresiasi Sonarasinya Bagus Tapi Begitu Sampai Pada Pasal-pasal Yang lain Misalnya Soal Tata Ruang Soal Tata Ruang Itu Misalnya Nanti Tolong Dicek Pasal 12 Pasal 21 Itu Terkait Dengan Misalnya Peraturan Pemerintah Jadi Kalau Dalam Klausul Utamanya Yang dimaksud Pemerintah Pusat Itu kan Adalah Presiden Nah Di dalam Urusan Tata Ruang Termasuk Urusan Yang lain Semua Bidang Itu Setiap Bidang Ada Klausul Kalimat Ini Akan Diatur Lebih Jauh Melalui Peraturan Pemerintah Sementara Definisi Di awal Undang-Undang Itu Ketemuan Umumnya Disebutkan Pemerintah Pusat Adalah Presiden Ini Ini Artinya Apa Saya Teknologinya Politik Secara Politik Ini Terjadi Sentralisasi Kekuasaan Presiden Yang Luar Biasa Saya Tidak Tahu Apakah Presiden Akan Sanggup Membuat Sekitar Lebih Dari 300 Peraturan Presiden Peraturan Pemerintah Itu Luar Biasa Dan Membuatnya Saja Saya bisa Bayangkan Dan Betapa Waktunya Cukup Luar Biasa Lama Di Saat Yang Sama Itu Bentuk Setedam Terminologi Demokrasi Ini Kita Kembali Ke Episode Lalu Yang Nanti Bisa Akan Menjadi Persoalan Yang Cukup Serius Karena Numpuk Pada Kekuasaan Presiden Itu Soal Bagian Proses Sentralisasi Terjadi Dan Terminologinya Politik Lagi-lagi Saya mengatakan Ini Juga Akan Memicu Persepsi Dunia Internasional Ini Kan Persoalan Ini Kembali Ke Episode Buruk Dimana Sentralisasi Kekuasaan Terjadi Kembali Apalagi Kalau Misalnya Sang Penguasa Itu Memiliki Kaki-kaki Yang Bernuansa Oligarkis Dinastik Dinasi Politik Itu Akan Luar biasa Kepentingan Bermain Di balik Keputusan Peraturan Presiden Ini Berbahaya Nah Di saat Yang sama Karena Ini Sentralisasi Akhirnya Apa Juga Memotong Peran-peran Pemerintah Daerah Padahal Otonomi Daerah Itu Spirit Besar Dari Perubahan Besar Dalam Proses Demokrasi Kita Di daerah Kemenangan Daerah Dalam Urusan Tata Ruang Termasuk Amdal Dan lain-lain Itu kan Diminir Bahkan Dihapus Peran-peran Pemerintah Daerah Ini juga Persoalan Saya kira Yang akan Menimbulkan Konflik Antara Pusat Dengan Daerah Jangan Dikirainya Akan Gampang Mentang-mentang Misalnya Yang berkuasa Memiliki Kekuatan Politik Besar Ini Akan Berbenturan Dan Kepentingan Daerah Begitu Banyak Pasal Yang berkaitan Dengan Daerah Apakah Daerah Akan Begitu Relak Misalnya Mengizinkan Soal-soal Wilayahnya Begitu Saja Tanpa Ada sebuah Proses-proses Yang Jelas Jelas Dalam Pengambilan Keputusan Sebuah Ijin Misalnya Tambang Dan lain-lain Ini persoalan Kemudian Ada soal-soal Lain Saya kira Yang terkait Dengan Dengan Hal strategis Menyangkut Alat utama Sisi pertahanan Alat utama Sisi pertahanan Dalam Undang-undang Yang lama Itu kan Sepenuhnya BUMM Tapi Di undang-undang Yang baru Pemerintah Bisa menyerahkan Pada swasta Dalam Urusan Alat utama Sisi pertahanan Ini Argumennya Apa Ini kan Penting Untuk Menjadi Diskursus Publik Ada 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 Satu area Penting Urusan negara Urusan pertahanan Negara Tapi Pintu terbuka Bagi swasta Swasta itu kan Termasuknya Asing Kan itu Perlu penjelasan Ini menyakut Pertahanan negara Ini menyakut Keamanan negara Ini menyakut Kedaulatan negara Maka dalam konteks itu Saya kira Ini penting Untuk dibongkar Kemudian Soal 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 Buruh Misalnya Soal Soal Upah buruh Ini yang banyak Disoroti juga Di antaranya oleh Kelompok milenial Oleh Para buruh Di antaranya Misalnya Kalimatnya Sedikit Mengelabui Saja Yang ini Bisa Ditafsirkan Seenaknya oleh Pengusaha Dan ini Berbahaya Misalnya Soal Soal Pesangon Pesangon itu Tetap diberikan Pada buruh Kalau Tapi Menurut undang-undang Ketendagaan kerjaan Kalimatnya Wajib Diberikan Kepada buruh Misalnya Selama Berapa 36 Kali Saya kira Tolong Dicek Persisnya Saya perumpamaan Misalnya 30 kali Tapi berubahkan menjadi 20-an Kalau misalnya Nah Dari situ Kita bisa melihat Kalimatnya Ternyata Ada kata-kata Paling banyak Jadi kata wajib Dirubah menjadi Paling banyak Itu artinya apa? Perusahaan bisa Seenaknya Perusahaan Bukan Pesangon ini Sudahlah Sesuai selera Selera pengusaha Ini saya kira Memungkinkan Tafsir itu Terjadi Karena kalimatnya Kata paling banyak Bukan menggunakan Kata wajib Nah ini Ini diantara Apa namanya Persoalan-persoalan Sultansi Dari isi Dari Undang-undang Tentang kerjaan Saya kira Sorry Undang-undang cita Kerifannya sekarang Nah Apa yang akan terjadi Kemudian Dalam situasi Seperti sekarang Saya Melihat Justru ini Akan merugikan negara Situasinya Akan makin Memburuk Jika Kemudian Ya pemerintah DPR Tidak ada Etiket baik Untuk mendengar Kepentingan rakyat Banyak Karena suara rakyat ini Sesuatu yang penting Apalagi sekarang sudah Begitu meluas Apa yang akan terjadi Kemudian adalah Situasi Ketegangan Sosial Saya kira Akan mengalami Eskalasi Karena buruh Masih punya sikap Yang menolak Perhadap Undang-undang ini Kemudian Genasi milenial Yang juga Cukup dirugikan Kerugian Genasi milenial itu Bukan hanya soal Upah Yang Terganggu Tetapi juga Soal masa depan Lingkungan Soal masa depan Jaminan pekerjaan Kan itu Betul bahwa Pekerja masih ada Pekerja tetap Tapi kan itu untuk yang lama Tapi untuk yang baru Itu Kalkulasinya Dalam tafsir undang-undang Yang baru ini Justru Tidak memberi ruang Bagi pekerja tetap Yang Kerja lama Masih tetap Tidak akan Berubah menjadi Outsourcing kan Tapi yang baru ini Berpotensi Termasuk generasi milenial Berpotensi Tidak pernah menjadi Pekerja tetap Di sebuah Perusahaan Dan itu Memicu emosi Generasi milenial Saya kira Itu Poin-poin Penting Yang Ini kalau Saya baca semua Saya jujur saja Belum penuhnya Saya baca Tapi Hampir setengah Saya baca Sudah Wah ini Terlalu sentralisasinya Cukup kuat Dan ini bertentangan Dengan prinsip-prinsip Demokrasi ekonomi Saya kira itu Pak Asyid Terima kasih Assalamualaikum Wb Assalamualaikum Terima kasih Kita beri aplos Dari ruangan masing-masing Kepada Tiga narasumber tadi Jadi kalau seorang Akademisi yang biasa Berkutat dengan Lembar-lembar buku Baru baca setengah pun Sudah Sudah merasa Lelah Begitu ya Kita Patut tangga topi Pada anggota DPR kita Karena Sekian Ratus lembar Sekian ribu lembar Bisa dilalap dengan cepat Dan akhirnya Menimbulkan kesepakatan Terima kasih Sub indo by broth3rmax